Raja Dangdut Roma Irama tengah berjuang mendapatkan surat keputusan dan rekomendasi dari Dinas hingga Kementerian Kebudayaan untuk membawa musik dangdut ke UNESCO guna didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Roma Irama bersama organisasi PAMI sedang menempuh proses administrasi di bidang Dinas dan Kementerian Kebudayaan sebelum membawa ke UNESCO untuk didaftarkan. Roma Irama merasa musik dangdut adalah warisan budaya asli Indonesia yang saat ini sudah dikenal di dunia serta menjadi virus karena banyak sekali masyarakat internasional yang menyanyikan lagu dangdut. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno mendukung langkah Roma Irama untuk mendaftarkan musik dangdut ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Raka Karno mengakui sudah mengetahui rencana Roma Irama itu beberapa bulan lalu ketika ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Kata Rano Karno yang ditemui bersama Pramono Anung di Studio MTek de Anmogot, Jakarta Barat, Kamis 24 Oktober 2024, malam. Malam Bang, Bang. Malam Bang, Bang. Malam Bang, Bang. Malam Bang, Pram. Aduh, nyanyi rame-rame. Ayo, gimana? Gimana sholat dan rame ini? Wah, ini kalau buat saya ya, kebetulan saya kan dulu pernah ada di dunia. Ya, di dunia rekaman. Jadi, apresiasi tentang award ini luar biasa lah. Artinya, apalagi sekarang kan pendakut muda ini juang prestasinya luar biasa lah. Jadi, ya, kita, saya pribadi sangat menghargai acara ini. Ini satu penghargaan bagi pemusik Indonesia. Indus Ridang Dutti Indonesia menurut Bang Dutti ini gimana sih Bang? Wah, perkembangannya luar biasa ya, maju ya. Anak-anak sekarang ini kan, bahkan ini sekarang sudah bukan Indonesia tingkatnya ASEAN kan. Kan kadang-kadang ada lomba nyanyi, bahkan kita lihat aja lah. Ada anak Thailand bisa berkembang di sini dan ada anak kita berkembang di luar. Itulah musik sekarang udah menjadi lintas negara. Udah tunggu lah anak-anak ada kebunan itu. Menurut juga semuanya di busi musik berkarya. Saya mau cerita dulu ya. Saya terus terang baru pertama kali tampil langsung untuk seperti ini. Saya kan memang bukan orang panggung. Tetapi saya sungguh sangat menikmati. Dan secara natural, saya tadi joget juga setelah saya lihat sendiri, joget saya, saya juga kaget. Lalu saya joget di depan hal yang baru pertama kali saya lakukan. Saya sehingga dengan demikian, saya yakin Bang Dutti ini apapun merupakan simbol identiti kita di mata dunia saat ini. Salah satu yang menjadi kuat adalah Bang Dutti. Artinya kalau musik sendiri itu kan ekonomi kreatif. Ya memang gendrenya di Bang Dutti. Tapi ekonomi kreatif itu sangat luas, aspeknya sangat luas. Musik, film, karya itu juga bagian dari kreatif kan. Tentu Jakarta akan mengembangkan. Kita akan mengembangkan ya apa namanya sentra-sentra ekonomi kreatif. Karena potensi anak-anak di Jakarta ini besar. Mas Pram, mungkin juga boleh dijelaskan ini mewakili dari pasangan Mas Pram dan juga Bang Dutti. Kedepannya, mungkin ada misi apa sih yang mau disampaikan lewat Dutti dengan Indonesia? Jadi yang paling utama, Dangdut harus tetap menjadi berkembang. Dan saya yakin salah satu genre musik yang menjadi identity kita yang kuat di mata internasional sekarang ini, Dangdut. Kalau pop kan semua negara punya itu. Tapi nggak banyak negara yang punya Dangdut seperti kita. Sehingga harus dirawat di tempat dan apa yang dilakukan malam ini merupakan hal yang sangat positif. Dan kami, saya, dan Bang Dutti masih akan bersupport, memberikan dukungan yang seperti ini. Bisa dijelaskan nggak mas, contoh dukungan nasi kedepannya terhadap lokal pram ini seperti apa? Ya, harusnya banyak panggung-panggung yang diberikan untuk Dangdut ini. Tidak hanya menjadi misalnya malam ini seperti ini. Tetapi saya yakin Dangdut ini sekarang sudah bisa survive. Sudah bisa apa saja, tanpa difasilitasi pun sudah menjadi kekuatan yang luar biasa. Malah bukan apapun ya, orang sekarang mencari musik Dangdut. Tadi saya begitu, musiknya rasanya hafal semua. Kalau dari Bang Dutti sendiri juga kan asli orang-orang yang tahu ini. Boleh melihat wakil-wakil Dangdut sendiri gimana? Ya, kalau Dangdut itu nggak lepas dari kultur kita ya. Jakarta itu Indonesia lah. Semua, kalau kita lihat anak-anak kita ini penyanyi, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Brau. Potensinya luar biasa. Saya kebetulan nonton Dangdut. Saya suka musik ini. Karena bagi saya musik itu adalah irama yang harus saya pahami untuk implementasi dalam dunia film. Nah, jadi artinya Dangdut ini sekarang ini sudah bukan milik Indonesia, tapi milik negara lain. Karena pesertanya kadang-kadang Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, itu kan artinya mereka sudah masuk ke dalam lintas Dangdut yang memang mempunyai gaya dan aliran sendiri. Nah, jadi kita tentu akan men-support kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya awalnya cuma mau joget. Dan cuma begini-gini, begitu melihat. Ternyata saya bisa juga ya. Jadi, saya dan Bang Dul mengucapkan selamat atas satu dekade yang di Indonesia. Jadi, saya dan Bang Dul mengucapkan selamat atas satu dekade. Ya, award yang diberikan oleh Indosiar ini. Ini menjadi penanda yang baik bagi perkembangan musik Dangdut di Indonesia dan juga bagi siapapun yang menerima kebetulan kali ini Mbak Epi Tamala. Jadi, sepertinya ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi perkembangan musik Dangdut di Indonesia. Bang Dul, bangun perang, pertanyaan terakhir. Mungkin Roma Irama belakang ini lagi serius mau mendaftarkan musik Dangdut ke UNESCO gitu sebagai warisan budaya Tabenda gitu. Saya waktu saya di Komisi 10, itu ada wacana untuk kesitu. Waktu itu Kementerian Pariwisata ingin sekali mendaftarkan musik Dangdut ke UNESCO, di Paris. Waktu itu sempat saya mengobrol lama dengan Mas Sandiaga Uno. Nah, artinya inilah tinggal tugas kita ini untuk bukan mematenkan, tapi rama Dangdut ini memang sangat spesifik. Walaupun mungkin kita bisa berdebat. India punya, Singapura punya, Malaysia punya, Lune punya, tapi Dangdut dimana originalnya. Nah, itulah perjuangan di UNESCO. Mudah-mudahan Bang Omak dengan teman-teman yang lain berhasil untuk mendaftarkan Dangdut menjadi apa ya, mungkin irama Indonesia asli gitu. Bang Pram, mungkin ada komentar Bang Pram? Saya sangat mendukung, dan menurut saya ini sesuatu yang baru. Kalau memang bisa di UNESCO untuk Tabenda ya. Ya, warisan budaya Tabenda. Warisan budaya Tabenda, luar biasa. Dukungan pasti saya akan. Jangan lupa subscribe ya!